Intro Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Permasalahan pengambil alihan lahan PT Bimotak Sokogono yang berada di kawasan desa Pamalongan, Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan hingga wayah ini masih balum tuntas membuat PT Bimotak Sokogono mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah lantaran sudah membayar ganti rugi pada lahan seluas 52 hektare per tahun 2004 Permasalahan pengambil alihan lahan PT Bimotak Sokogono yang berada di kawasan desa Pamalongan, kawasan Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan hingga wayah ini masih belum tuntas membuat PT Bimotak Sokogono mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah lantaran sudah membayar ganti rugi pada lahan seluas 52 hektare pada tahun 2004 yang ditandatangani di atas matrei oleh Badan Permusawaratan Desa, Wan Kepala Desa, serta warga desa Pemalongan serta membuat jalan yang dulunya setapak menjadi jalan tambang sepanjang lima pal Dugaan adanya aksi mafia tambang yang melibatkan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi investor melepas kepemilikan tambang ini akhirnya disuarakan sinar bintang aritonang selaku kuasa hukum PT Bimotak Sokogono Wahir Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Rabu 23 Agustus 2022 Menurut advokat firma Stepi Love Film and Partner yang beralamat di Cilandak Barat No. 1A Jakarta Selatan peran pemerintah pengusahawan warga untuk meminimalisir maraknya mafia tambang akibat dari kurangnya audit pengawasan lapangan, illegal meaning serta lemahnya tata kelola wan perizinan sektor pertambangan Sinar bintang aditonang berharap adanya kerjasama Polri, KPK, serta Kejagung untuk mengusut tuntas dan memberantas kasus mafia tambang ini Jadi harapan saya itu adalah Pak Presiden memerintahkan Minko Burbukang untuk memimpin sinergi antara Kejagung, Kepala Komisi Kajagung, Pak Burhanuddin Kepala Komisi KPK, Ketua Komisi KPK itu Bapak Jenderal Trili Bahuri dan Pak Kapolri, Pak Kapolri Irwasun untuk memeriksa peristiwa-peristiwa ini baik korupsinya, baik ada illegal miningnya mungkin ada diduga masih ada jaringan-jaringan saat gas ngeraputinya supaya kasus ini tuntas dan ada juga katanya itu yang anggota militer dari Kodim supaya Pak Andika juga turun karena nama TNI sudah begitu bagus kok ada lagi yang diduga yang ya seperti peluru-peluru liar gitu Sementara itu Dektor PT Bimo Taksono Gono Bambang Terigu Nadi meminta aparat peregah hukum untuk turun tangan memberantas aksi mafia tambang yang sudah lawas terjadi Bambang Terigu Nadi menegaskan bila PT Bimo Taksono Gono sudah menginvestasikan modal sebanyak 50 miliar rupiah terkait iup biji besi tersebut Bambang Terigu Nadi mempercayakan kasus ini sepenuhnya pada kuasa hukumnya Sinar Bintang Aritonang untuk menyelesaikan permasalahan pengambil alian lahan PT Bimo Taksono Gono yang berada di kawasan desa Pemalongan kawasan Pelayah di Tanah Laut, Kalimantan Selatan ini Sebaiknya kan pengacara yang bicara kan semuanya makanya saya kuasakan saya satu saya masalah hukum kan kurang penguasa kurang pahala kalau saya asli kan dokter saya keselahkan ke yang alih hukumnya kan ini nyangkut hukum harapannya kepada kuasa hukum ya saya cuma bisa berdoa aja semoga berhasil karena saya kan menuntut kebenaran dan keadilan gak minta apa-apa saya kasihan juga saya kan harus bantu masyarakat di desa Pemalongan pak sekarang pada gak kerja kasihan dulu waktu saya aktif mereka semua kerja saya 2 orang Pemalongan itu ada 40 orang sekarang 1 orang pun gak ada sebelumnya PT Bimo Taksono Gono berupaya mencari jalan keluar terbaik agar masalah aktivitas tambang biji besi di desa Pemalongan Kabupaten Tanah Laut yang dihentikan petugas bisa beroperasi kembali namun hingga wajah ini usaha yang ditempuh masih kandas